Intro Kudis, di Tanggerang gak cuma kawasan pasar lama aja loh yang menjadi pusat jajanan alias kelineran. Ya, ada juga nih kawasan kelineran yang muncul secara sporadis alias tiba-tiba gitu. Awalnya sih cuma jalanan raih biasa eh, malah tiba-tiba jadi pusat keliner kayak begini nih. Lah kok bisa sih? Halo foodies, masih dimakan receh, menu receh, harga receh, tapi soal rasa gak recehan. Wow, disini tuh banyak banget ya makanan pinggir jalan, snack-snack waktu jaman aku kecil kayak gini. Mulai dari goreng-gorengan, terus ada juga cotton candy, ada seblak, wajahnya macem-macem banget deh. Tapi dulu waktu aku lewat kesini nih ya gak seramai ini, tapi sekarang sumpah ini mau snack apa aja ada. Sampai-sampai aku bingung mau pilih yang mana. Nah, foodies, ini kan sekarang beneran aku yuk cari makanan yang paling enak disini. Yuk kita kesana yuk. Bener banget tuh foodies, jalan cemara raya Perumlas Tanggerang ini sejak beberapa tahun terakhir malah dijadiin pusat jajanan atau kulineran loh bagi warga Tanggerang. Lokasinya yang persis di depan SMP 6 Tanggerang ini jadi daya tarik pedagang untuk berjualan di sepanjang bahu jalan. Ini kira-kira ada lebih dari dua klub penjual makanan yang berjualan disini. Just kita mulai hunting aja ya, kira-kira apa aja sih nih yang mau Kak Kiki beli. Yang bikin aku penasaran nih, disebelah aku ada martabak ayam, martabak telur. Tapi kayaknya kulitnya kok kayaknya keriuk-keriuk gitu, enak gitu ya. Langsung aja deh, mau cobain. Nice choice Kak Varel, martabak telur yang satu ini memang termasuk penjual legendaris nih. Coba deh kita tanyain ya, udah berapa lama sih jualannya? Udah berapa lama jualan disini Pak? Wow, sudah hampir 20 tahun. Ini memang dari dulu seramai ini ya, terasa dulu saya perlawasi ini nggak seramai ini deh. Oh gitu, ya jadi sekarang ini makin kesini makin rame mungkin karena memang jadi tempat daya tarik sendiri. Bisa dibilang nih Pak Chandra merupakan salah satu pionir yang jualan di kawasan ini. Selain udah lama banget sejak 20 tahun yang lalu, martabak yang satu ini juga unik dan harganya receh serta rasanya nggak ada lawan loh. Oh, hampir mirip dengan martabak telur versi premium nih, menggunakan adonan tepung yang sudah disiapkan dari rumahnya Foodies. Kemudian, adonannya dibanting dan dipipihkan hingga menjadi seperti martabak pada umumnya. Nah, untuk isiannya baru deh tuh ada tambahan irisan bong bombay, daun bawang, ditambah lagi dengan cincangan ayam kecap dan juga pakai telur. Aduk-aduk sebentar langsung ditambahkan ke atas adonan yang sudah dipipihkan tadi. Sip, kemudian langsung dibungkul setiap sisinya dan siap deh buat digoreng. Wajan yang digunakan ini bukan wajan datar khas martabak pada umumnya ya Foodies, namun menggunakan wajan atau pengorengan seperti ini nih. Oh, apa-apa tunggu, 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 tunggu. Nah, sekarang saya mau cobain. Nah, Foodies, sekarang aku mau cobain cara bikinnya nih gimana tadi? Dibanting dulu ya? Oh, diinin dulu. Gimana, bisa nggak Kak Varel? Sekilas sih emang terlihat easy ya. Tapi nyatanya ini termasuk proses paling penting dan susah loh Foodies. Ternyata susah juga loh Foodies. Padahal kelihatannya gampang, cuma tinggal ngebalik-balikin doang, ngelempar-ngelempar doang. Ternyata butuh keahlian. Salut banget sama Bapak, bisa. Pak, lanjut deh Pak. Bisa dibilang sih ini martabak ukuran personal. Kering-garing tapi rasanya mantep Foodies. Harganya juga receh banget, cuma Rp3.500 yang untuk orisinil. Sementara untuk yang pake tambahan daging ayam nih, Rp5.000 aja Foodies. Nih, Foodies nih udah jadi. Nah, jadi tuh martabaknya tuh tipis-tipis kayak gini. Kering-kering gini kan, dan bikin ininya tuh menjadi garing. Saya cobain ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini ayamnya lumayan loh. Tuh, ada ayamnya, ada kolnya. Pokoknya ada salirannya di dalamnya. Ini kulitnya. Guri banget. Kulitnya enak. Ini ya walaupun sekelasnya tuh receh banget. Harganya juga receh banget, murah-murah banget. Tapi suaranya ini gak receh-an. Yes, gimana gak enak Farel? Ini kan salah satu penjual terlama yang ada di kawasan ini sebelum diikuti para pedagang lainnya. Kamu juga harus coba ya Foodies jika berkunjung ke jajanan Jalan Cemara ini, oke? Lanjut ya kita hunting menu lainnya. Koi, kali ini kak Farel mau keseberang nih. Ada penjual gula li atau cotton candy yang stylenya oke punya. Cus, monggul. Nah, ini Pak Marco yang penampilannya nyantrik pake banget. Bergaya retro dengan kopi koboi yang kece albisio foodies. Berjualan harum manis dan juga popcorn karamel yang harganya receh banget. Jajanan satu ini emang biasanya sih cuma ada saat pasar malam tiba ya. Tapi di sini ada terus foodie setiap hari. Pak, lagi ngapain? Lagi nyari receh. Wih, lagi nyari receh. Pas banget nih Pak. Saya lagi nyobain menu receh yang harganya receh tapi rasanya gak receh. Nih, saya nemuin permen apa? Haruman nih, cotton candy. Ini makanan saya waktu kecil nih Pak nih. Gula li, harum manis, atau cotton candy memang banyak banget sih ya sebutan jajanan yang satu ini terbuat dari gula pasir yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus yang berputar hingga berubah bentuk menjadi kapas. Saya mau nyobain dong, bikin. Silahkan. Iya, mana-mana ininya. Nah, ini pakai sticknya dari karton ya. Oh, itu gulanya. Tapi waktu dulu saya masih kecil, saya inget banget abang-abangnya tuh kalau mau muterin ini tuh pakai nginjek-nginjek pedal gitu. Iya, jadul. Iya, sekarang udah pakai apa sih ini? Ini pakai dinamo. Oh, ada dinamonya. Dinamonya sama pakai aki. Pakai aki, jadi udah gak manual lagi ya. Bener banget, sekarang sih mesinnya udah berputar otomatis dengan memanfaatkan panas pada kompor jadi bikin gula mencair, Fudis. Kemudian, akibat gerakan cepat yang berputar, gula tersebut akhirnya berpencar hingga seolah berubah menjadi kapas, Fudis. Wah, ternyata jadinya kayak gini, Fudis. Tadi saya ngertiin bapak mana, Pak, yang udah jadi. Nih, tuh, yang udah jadi nih, mana-mana-mana-mana-mana-mana. Nah, ini perbandingan yang profesional dan yang abal-abal. Pak, saya gagal nih, Pak, bikinnya, Pak. Tapi rasanya pasti dong, tetap manis. Manis banget deh ya, kayak mimpin makan receh nih. Memang jajanan harum manis atau cotton candy kesukaan anak-anak yang satu ini tuh juga suka menggoda kamu kan, yang udah pada gede, ya yang aku. Rasa manisnya itu loh, bisa bikin senang dan bahagia, ya gak sih? Selain itu, bentuk dan ukuran yang besar, emang ini juga sering banget nih bikin anak-anak semakin happy. Harganya juga receh banget loh, Fudis. Cuma Rp5.000 aja. Dan ini jelas ya, gak bikin kantong jebol dong. Makasih banget nih ya. Menak banget ini rasanya. Saya mau ke sana dulu, mau cobain. Berapa? Rp5.000 kan harganya. Bentar ya, Pak, ya ke sana dulu ya. Entah saya bayar, tenang aja. Fudis, gak abdul nih, cuma dua menu doang. Aku mau cari lagi menu yang lainnya di seberang sana. Yuk, simak. Jika mau dicipin satu persatu, ini gak cukup satu episode kali ya. Soalnya di sepanjang jalan yang panjangnya lebih dari 200 meter ini, ada puluhan jajanan yang siap menemani santap sore kalian. Mas, malam mas. Wah, Fudis. Ini masnya jualan sate-satean ya, dari aneka, apa, dari ayam-ayam. Ini sih ada ati yang pelak, ada kulit ya, ada ayam dadaknya, ada kepalanya, ada cekernya, ada ususnya. Lengkap banget deh. Ayam goreng lengkap dengan olahan usus kayak begini, emang menggoda selera sih. Harganya juga receh banget, Fudis. Mulai dari seribu aja pertusuknya. Wow! Nah, setelah pilih yang kamu suka, bisa langsung digorengin nih sama abangnya. Minta kering crispy atau masih sedikit basah juga bisa kok. Tergantung kamu suka yang mana ya. Lokasi jajanan atau street food kayak begini, emang semakin sering muncul hampir di banyak tempat. Segila sih mirip-mirip kayak di Taiwan sana gak sih? Pasar malam kaki lima. Nah, segini berapa nih? Ini, coba ya. Ya, hitung dulu. 32 ribu Fudis, dapet banyak nih. Langsung dikoreng. Sayangnya, kondisi yang berada di pinggir jalan ini terkadang memang cukup berbahaya dan mengganggu pengguna jalan ya, Fudis. Bahkan karena bisa bikin macet juga nih ketika sedang rame-ramenya. Mungkin jika pemerintah setempat bisa mengelola secara baik dan bijak, mungkin lokasi ini bisa jadi semakin tertip ya. Dan jadi tujuan wisat lokal deh yang mungkin bisa promising alias menjanjikan. Ini ya, kalau saya ngabisin semua jalan yang ada di sini tuh gak keburu. Dari ujung sana sampai ujung situ tuh banyak banget anekanya. Goreng-gorengan, ada emi, ada tadi saya beli apa-apa ini, ada tebu juga. Ada piscok, ada jasuke, macam-macam makanan ada. Gak keburu, gak sanggup kalau harus ngabisin sekarang. Bang, makasih bang ya. Makasih banget ya udah demin aku jalan-jalan sambil kulineran di kota Tanggerang. Jangan lupa datang ke Jalan Cemara dekat SMP 6 Tanggerang. Dan jangan lupa juga nonton nih Makan Rece di Trans 7 jam 4 sore setiap hari. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi soal rasa gak receh ya.